Selamat datang di channel Awesome Studio Cantik tak selalu baik Mungkin ungkapan itulah yang cocok untuk beberapa tanaman ini Meskipun memiliki bentuk yang unik dan cantik Namun ternyata tanaman ini sangat mengerikan Karena bersifat karnifora Mereka bertahan hidup dengan membangsa binatang Baik serangga maupun hewan kecil lainnya Kira-kira tanaman seperti apa? Inilah 10 tanaman karnifora paling mematikan Setelah pesan-pesan berikut ini 10. Dino Naya Yang pertama ada di Nonaia Atau tanaman Venus si penangkap lalat Tanaman ini mempunyai snap trap dan bulu marginal Yang dapat bergerak dengan cepat Sehingga tak ada mangsa yang lolos dengan mudah Ketika sudah terjebak di dalam Mangsa berupa serangga akan dilahap Perlahan tapi pasti Tanaman mengerikan ini akan menceram mangsanya Selama 10 hari Hingga akhirnya tercerna dengan baik Meski ukurannya kecil Mangsa yang cukup besar pun Bisa saja mereka tangkap 9. Drossera Selanjutnya ada Drossera Teraman yang punya banyak spesies Dan semuanya sangatlah mematikan Dari lebih dari 190 spesies Semuanya punya peran memikat Menangkap dan mencerna Bangsanya hidup-hidup Padahal secara visual Tanaman ini sangatlah cantik Jika dijadikan tanaman hias Serangga yang terjerombap dan mati Di sini akan secara otomatis Memberikan nutrisi dan mineral Bagi si pemangsa Bagian yang perlu diwaspadai oleh para serangga Ialah bagian tentaklenya Yang punya lem super kuat Untuk menerkam bangsa 8. Aldrovanda Jika sekilas melihat tanaman ini Aldrovanda mirip kincir air Betuknya indah Namun perannya sangat mematikan Memiliki mekanisme yang mirip Dengan tanaman Venus Aldrovanda atau tanaman kincir air Juga dapat bergerak dengan cepat Kamu akan jarang sekali Menemukan tanaman ini Pasalnya dari sekian banyak spesies Dari Aldrovanda Kebanyakan telah punah Hanya ada satu spesies Yang masih tersisa Dan biasanya ditemukan terapung di air 7. Pingwi Kula Selanjutnya Ada tanaman yang sangat menyala Dari segi warna Tetapi juga sangat menarik perhatian Mangsa untuk mati Ya Tanaman Pingwi Kula Atau disebut juga dengan Butterworth Selalu memproduksi lendir Yang sangat lengket Untuk memperangkap mangsa Di antara tanaman pembangsa lainnya Pingwi Kula Mempunyai bau yang paling menyengat Mangsa yang ia cerna Ia gunakan untuk Menetralisir zat-zat buruk Yang ia terima dari lingkungan 6. Sarasenia Kalau tanaman yang satu ini Mungkin sudah tidak asing Karena sering muncul Di buku-buku pelajaran Sarasenia atau tanaman Pitcher Trompet Berasal dari Amerika Serikat Banyak spesies yang masih Dilestarikan untuk tanaman ini Masih sama seperti Teori-teori di buku pelajaran Tanaman ini Mempunyai pelicin di bibir daun Sehingga dengan mudah Menangkap mangsanya Setelah masuk ke perangkap Tanaman ini akan mencerang mangsa Dengan enzim khusus Seperti protease Dan enzim-enzim lainnya 5. Udricularia Udricularia atau bladderwort Adalah jenus tanaman Carnivora yang punya Banyak spesies Sekitar 233 spesies Masih bisa ditemukan Mereka biasa hidup di air tawar Dan tanah basah Dimana saja Kecuali di Antartika Karena habitatnya Di dekat air Maka mangsa yang ia sasar Adalah binatang air Seperti kutu air Nematoda Larva Sampai kecebuang muda Meskipun berukuran kecil Tanaman ini Sudah sangat mahir Menangkap mangsa-mangsanya 4. Byblis Selanjutnya ada tanaman Byblis Tanaman ini juga disebut Dengan tanaman pelangi Byblis adalah tanaman Carnivora berukuran kecil Yang menangkap masanya Menggunakan perangkap Perekat pasif Batang tanaman ini Ditutupi dengan Rambut kelenjar Yang mengeluarkan zat lengket Sehingga dapat menangkap Dan mencernas serangga Dari bentuk dan warnanya Yang sangat cantik Orang awam tidak akan tahu Bahwa tumbuhan ini Sangatlah mematikan Bagi mangsanya 3. Heliamfora Di posisi ketiga Ada tumbuhan Heliamfora Berbeda dengan tumbuhan Carnivora lain Heliamfora punya Mekanisme khusus Untuk memaksa korbannya Struktur tubuhnya Dilengkapi dengan Bagian semacam kendih Yang dapat menampung Air hujan Ketika mangsa dapat Dengan mudah tergelincir Masuk dalam kendih Tumbuhan carnivora ini Akan memanfaatkan Bakteri-bakteri dalam air Untuk membantu Proses pencernaannya Kelebihan tumbuhan ini Adalah dapat Berkembang biak Dengan baik Sehingga Mampu bertahan hidup Cukup lama 2. Cephalotus Jika tanaman Heliamfora Punya kendih Untuk mencerna mangsa Tanaman Cephalotus Juga punya Zona pencernaannya sendiri Bedanya Mangsa yang jatuh Dalam Heliamfora Mungkin saja Masih bisa lolos Tapi Mangsa Cephalotus Nampaknya harus kebingungan Menyelamatkan diri Pasalnya Setiap mangsa Yang sudah masuk Kedalam zona pencernaan Sebuah bagian Disebut Color Akan menutup otomatis Sehingga Mangsa Tak akan bisa Naik kembali Tanaman ini Sangatlah langka Tanaman ini Hanya ada Satu spesies Yakni Cephalotus Follicularis Dan itu pun Sangat jarang Ditemukan Di Indonesia Paling indah Untuk dipandang Namun juga Paling berbahaya Untuk mangsa Inilah Tanaman Nevantes Ada sekitar 100 spesies Di seluruh dunia Karena banyak Hidup Di daerah Tropis Asia Tanaman ini Juga kerap Dikenal Sebagai tanaman Pitcher Asia Nevantes Juga mempunyai Perangkap Yang sangat Stabil Dan berisi Cairan Yang mengandung Zat aktif Permukaan Cairan ini Memastikan Bahwa korban Benar-benar Dibasahi Dan tidak Bisa melarikan Diri Setelah Mereka Jatuh Masuk Nah itu dia 10 tanaman Karnivora Paling berbahaya Bagi mangsa-mangsanya Itu saja video kali ini Jika kalian suka Like dan share video ini Ke teman kalian ya Dan jangan lupa Klik tombol notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan info menarik lainnya See you in the next video And stay awesome Terima kasih telah menonton